Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Hari ini kita akan memulai Masak resep Pindang Tempoyak Ikan Patin Bahan-bahan yang saya siapkan adalah 500 kg Ikan patin 150 g 10 biji cabai 2 ruas lengkuas Monyit secukupnya 3-4 sendoknya Setuai selera ya Kalau manis bisa 3-4 sendok Karena ini tempoyaknya agak asin Tapi kalau seandainya Emang mau gak mau manis Dikurangilah Kemudian garamnya Setengah sendok Air 700 ml Nah ini Bumbu kita haluskan Saya langsung simple ya Bumbu-bumbunya sudah dihaluskan tadi Saya masukkan ke dalam 700 ml Air yang sudah mendidih Kemudian kita masukkan Ikan patin Yang sudah kita cuci bersih tadi Kedalam Yang sudah siap tadi Kemudian kita campur Kemudian kita campur Kita aduk Tunggu sampai Ia matang atau lembut Setelah itu Mungkin agak lama ya Mungkin agak lama ya Prosesnya Sambil Kita lalu Ikan yang matang Kita masukkan yang Siapkan tadi Di pembahang ke gula Dan barang Gula dan gulanya dulu Kita masukkan Gak apa sih Langsung sekali Masuk ini ya Sampai tercampur Rata Sambil diaduk Tapi diaduknya Jangan terlalu kuat ya Karena akan merusak Bagian-bagian Ikan yang sudah Diiris Karena kalau Ini kan ikannya Masih lembut Kita tunggu Beberapa menit Prosesnya mungkin Terasa agak lama Ini Di sini Kenapa Saya langsung Masukkan Tadi Tempoyak Sambil Teman-teman Jangan lupa ya Like Comment Dan subscribe Resep Kali ini ya Teman-teman Ini sepertinya Sudah matang Kita bisa Angkat Kemudian Kita Letakkan Di Mangkok Bisa untuk Disajikan Untuk makan siang Bersama Keluarga Ini ya Teman-teman Hasilnya Wow Asapnya Magnus Makasih Selamat mencoba Jangan lupa Jangan lupa Selamat mencoba Terima kasih.